Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya disini di channel Pangsutorial Pada video kali ini saya akan membahas mengenai penggantian air radiator kembali Nah ini saya buka dulu untuk apsinya Jadi penggantian air radiator ini itu saya gunakan teknik yang resmi ya Yang digunakan oleh panduan dari Toyota nya langsung Oke, nah disini kita cek dulu Untuk kondisi coolant nya Ini dibuka harus pada kondisi mesin dingin ya Tidak boleh mesin panas itu dibuka ya Nah saya cek dulu untuk kondisi air radiator nya Di dalam terlihat gelap ya Tapi nanti kita akan kuras biar terlihat aslinya Nah untuk pengurasannya itu ada di bawah ya Itu ada pembukaannya di bawah lock nya Itu kita buka dulu Nah air di bawah ini ada semacam penutupnya Nah kita tinggal puter saja kayak stop keran gitu Puter ke kiri dan akan mengucur seperti ini Ini biarkan sampai dia habis ya Jangan lupa untuk ditadangin wadah di bawahnya Nah seperti ini kondisi saat dibuka keran nya Nah setelah habis Nah ini bagian tank disini itu masih tersisa Nah ini cara mengeluarkannya Kita lepas dulu selang kecil ini ya Ini selang kecilnya kita lepas Nah setelah lepas seperti ini Nah setelah lepas seperti ini Nanti ujungnya Itu diarahkan menuju ke pembuangan Nah kalau diarahkan ke bawah Itu akan langsung mengucur ya Jadi dari tank ke sisaannya disini Di reservoir tank ini Dia akan habis semua Jadi saya akan ganti semuanya dengan Coolant yang baru Oke sudah habis semua Kemudian jangan lupa untuk Pasang kembali Jadi coolant sudah keluar semua ya Baik yang di host radiator maupun di tank Dan ini untuk air radiator nya Kita lihat Ini terlihat masih sangat bening ya Ini Saya terakhir ganti itu sekitar 2 tahun yang lalu Jadi Tidak masalah untuk radiator namanya Dan akan saya gantikan dengan Air radiator yang lebih bagusan Ini dari produk Manol ya Jadi Produk ini itu Radiator nya khusus Airnya coolant nya itu Ada kandungan Semacam Itu OAT Coolant Nah jadi ini yang Paling bagus Untuk air radiator Harganya juga cukup lumayan ya Bisa kalian searching sendiri Di marketplace Atau e-commerce Di Tokopedia atau Shopee Oke kita lanjut Setelah pembuangan selesai Kita tutup lagi krannya ya Jadi tinggal tutup aja Putar ke kanan Sampai mentok Dan kencangan lagi dengan menggunakan tang Ya biar pasti Ini sudah kencang ya Oke kita lanjutkan pengisiannya ya Jadi ini akan saya isi langsung Di lubang sini Ditutup radiator kita buka Terus terbuka sini kita isi ya Nah saya isi langsung disini Ya sebelumnya mohon maaf Karena Saya kehilangan corong Jadi ya langsung saja Nanti akan saya tuangkan Dengan hati-hati ya Nah seperti ini Tuangkan saja Sekitar 2,5 liter ya Jadi ukurannya 2,6-2,7 liter Nah sampai terlihat penuh Sudah kita stop ya Nah sini kita coba tes Untuk dipencet-pencet Seperti ini Biar nanti gelombunya keluar Nah kita tambahkan lagi Sampai luber Kita sudah penuh seperti ini Ini baru Kita pencet sedikit Nah sudah penuh dia Nah tapi belum melakukan bleeding ya Karena mesin belum menyalakan Nah kita tutup dulu Untuk Pengisian di host radiatornya ini Lanjut ke pengisian Tanki radiatornya Nah disini Isi sampai batas full Seperti ini ya Isi saja sampai penuh Full Oke Setelah disi Dan kita nyalakan mesinnya Matikan ACnya Dan hidupkan mesin Nah mesin ini didupkan Itu sampai Termostat ngebuka Jadi tunggu Sampai kipas nyala ya Nah kipas nyala itu Bisa kita Sambil Geber Mesinnya Dengan incik pedal gas Dan direntan 2500-3000 RPM Kalau sudah Seperti ini Nanti mesin akan Sudah panas Dan nanti Termostat bisa akan Ngebuka Tuju nya disitu ya Untuk termostat Supaya bisa ngebuka Nah kita cek Ini buka ya Jadi kalau mesin nyala ini dibuka Tidak masalah ya Nah itu Belum jalan Untuk radiatornya Artinya Belum ada sirkulasi Kita tunggu nanti Karena termostatnya disini Ya nanti Tunggu sirkulasi Sampai narkipasnya Nyala seperti ini Nah kalau sudah nyala Dia Ada pergerakan Untuk Air coolant nya Lalu kita lanjutkan Dengan Menahan RPM 2500-3000 Ditahan seperti ini Jadi Sampai Dia berputar Untuk Sirkulasi Coolant nya ya Nah Kalau Sudah Seperti ini Baru Kita akan Lakukan Penekanan Di Host radiator Upper Bagian sini Dan Radiator lower Bagian bawah sini ya Kita pencet-pencet saja disini ya Jadi Ini tujuannya Untuk Ngeblading Agar Sisa udara Yang di dalam itu Bisa keluar Oke Setelah kita Kita Lakukan seperti itu Dan Kita matikan Mesin nya Nah Tunggu Nanti Sampai Dingin ya Ini Tunggu sampai Dingin Kondisinya Baru nanti Kita buka Dan Kita akan Lihat Apakah Jalur radiator Ini Airnya Berkurang Atau Sudah cukup Ini Sudah Cukup Dingin Ini Saya Buka ya Ini Saya Buka Kondisinya Dan Terlihat Sudah Cukup Bila mana Kurang Lakukan Step Dari awal lagi Dari pengisian Sampai Bladingnya ya Jadi Pastikan Semua udara itu Tidak Terjebak Dan sudah Keluar Semua disini Oke Saya tutup Kembali Untuk Proses Pengisian Radiator Sudah Selesai Dan Sisanya Air Radiator Ini Cukup Banyak Jadi Bisa Kalian Gunakan Untuk Kepuluhan Yang lain Bisa Menambah Atau Ganti Di Motor Oke Sekian Dulu Video Terima Kasih Sampai Habis